Halo, selamat datang di Kongkong United TV. I'm United, we're all United. Pada selanjutnya, gue pengen update kalian tentang berita-berita Manchester United hari ini ya. Tapi kita fokus dengan rumor-rumor Ronaldo yang menurut gue semakin absurd ya. Tapi sebelum itu kita mulai dulu dengan here we go-nya Martin Dubravka. Jadi Dubravka akhirnya sign here we go, loan satu musim dengan buy option 5 juta pound sterling tapi nggak harus dibeli. Ya nggak ada yang spesial dari deal ini. Dia gimana pun juga cuma second goalkeeper, goalkeeper cadangan. Kelihatan dengan loan ini menurut gue sih nggak bakal dibeli ya. Kecuali dia mau jadi goalkeeper ketiga. Kelihannya kita nggak percaya dengan skill-nya Tom Keaton. Makanya kita loan out dia gitu. Mungkin untuk dipakai di lawan-lawan sheriff, bener nggak di UIL. Kalau nggak lawan ya di Piala Kerbau lah dia bakal dipakai. Cuman ya sekali lagi dia umurnya udah mau 30 gitu kan. Jadi nggak mungkin lah digantiin DGIA musim ini ataupun secara long term pun. Jadi ya udah 30 lebih lah dia lah 32-33 gitu kan. Hampir sama kayak DGIA gitu kan. Nggak mungkin gitu digantiin DGIA ya. Gue nggak tau dia tipe keeper modern atau nggak. Cuman ya nggak masalah lah kalau goalkeeper tetap ngebangganin DGIA di musim ini ataupun long term. Next-nya itu gue pengen ngomongin tentang Tahit Chong yang dikabarkan bakal keluar ke Birmingham City. Jadi Birmingham City ini sebelumnya baru aja nge-sign Hannibal Meshbri loan satu season. Gue suka Hannibal Meshbri. Semoga dia bisa berkembang di Birmingham City. Semoga dia bisa ready musim depan untuk masuk. Coba nembus ke first team ya. Dan untuk Tahit Chong ya menurut gue sih sebagusnya ini deal sih jadi ya. Berapapun harganya dia jual aja lah udah lepas aja. Dia udah mau berapa gitu. Udah nggak mungkin lagi bisa tebus first team. Ya ada Rashford, ada Sancho. Sebelumnya ada Greenwood beneran. Ada Anthony lagi beneran. Elangga pun udah pasti kastanya di atas dia gitu kan. Jadi dia udah selesai gitu ya. Menurut gue ya orang apa ya kalau dari Yud ya. Yud kita promosikan gitu ya mau coba masuk ke first team. Kalau umurnya ada 2-1, 2-2 yang dari Yud. Ini udah pasti berat gitu buat nembusin first team. Udah pasti berat. Jadi Tahit Chong ya bagusnya sih ya udah keluar. Berapapun harganya kita jual aja. Nggak usah pusing. Sayang sih sedikit sayang ya. Karena gue inget banget pernah nonton dia. Kalau nggak salah dia pernah ke Singapur kan ya. Dia pernah ke Singapur. Gue pernah nonton dia di Singapur deh. Bukan yang terakhir di Singapur tapi sebelumnya lagi. Kesehatan gue pernah nonton dia ada di Singapur gitu loh. Dan dia nggak jelek sebenernya. Nggak jelek cukup gesit ya segala macem. Dan waktu itu gue liat ya wah nih kayaknya bisa jadi Wonder Kid-nya gitu loh ya kan. Greenwood-nya lah waktu itu. Tapi ya ternyata dia nggak berkembang gitu loh ya. Dan Ole pun udah coba gitu ngangkat dia. Kalau nggak salah tahunnya bareng sama Andreas Pereira. Dia dicoba diangkat dia jadi first team. Sama Angel Gomez kalau salah waktu itu kan. Angel Gomez sudah keluar dia masih stay. Dan dia nggak bakal kemana-mana lagi gitu. Makanya mendingan sih dijual aja lah. Berapapun artinya lepas aja Taichung ya. Sorry kalau emang ada fans Taichung ya. Tapi ya gue dulu juga kelihatannya wah ini gue mau pantau. Tapi akhirnya ya cukup flop ya. Selanjutnya dari Sky Sport ya. Ini kita ngomongin tentang Kaldi Gakpo ya. Sorry ini berita so tempen tapi karena Kaldi Gakpo bekas target kita juga gitu kan ya. Bener nggak sebelumnya sebelum Antoni. Tapi di beat 21 juta dan ditolak ya. Dan kabarnya sih dengan angka 35 lah gitu ya. Itu bisa dibeli Gakpo. Jadi dia Gakpo tuh nggak terlalu mahal sebenernya ya. Oke oke gue tau dia beda posisi dengan Antoni kanan kaki kiri ya kan. Ya kiri kaki kanan ya gitu lah ya. Perdebatan antara inverted winger forward atau apalah itu bisa diomongin. Tapi yang menarik dari Gakpo ya kalau emang bener ya ada yang komen gitu. Dia ini bisa jadi striker juga gitu loh ya. Ya semanganya beneran bisa jadi striker ya. Jangan kayak Rashford dipaksa-paksanya jadi striker gitu ya. Movementnya nggak banget gitu. Menarik gitu loh. Untuk jadi backup sih cukup menarik. Backup striker maksudnya. Tapi kan dengan harga segini gue yakin juga dia pengen main terus lah. Jadi kayaknya sih Gakpo menurut gue sih ya. Ya sayang nggak sayang sih. Tapi menurut gue sih udah selesai lah. Apasanya Gakpo nggak mungkin kita target Gakpo lagi ya di Manchester United ya. Kalau ngomong-ngomong backup striker ya kita ngomong beritanya itu aja tuh. Yang si Wolverhampton baru beli sasa kalahatsik ya. Kalahatsik atau apa tuh. Itu kan sebelumnya kita pernah dirumorkan sama itu orang ya. Murah lagi harganya 18 juta euro. Untuk backup striker mah itu orang boleh banget 18 juta euro ya. Dan waktu itu gue ingat banget ya di bulan Juni kali ya. Juni atau juri. Rumornya itu karena si Ten Hag suka pemain-pemain yang cukup dominan di udara gitu. Kayak Sebastian Haller lah atau apa gitu. Dan makanya dia tertarik sama si Sasa gitu ya. Cuman ya waktu itu harganya cukup mahal. Kalau nggak salah sampai 30-40 juta euro gitu. Ternyata cuma di beli 18 juta euro. Jadi gue nggak tahu itu rumor apa gitu yang dibikin atau apa dari PRnya MU atau apa. Gue nggak tahu yang pasti ya. Kalau sebenarnya itu nggak terlalu jelek dengan harga segitu ya. Cuman cuma buat backup striker. Oke kita bakal ngomongin yang kita mau ngomongin hari ini. Yaitu dengan rumor-rumahnya Ronaldo. Kalau nggak salah ini dari Di Marcia yang pertama kali yang ngomongin soal Napoli ya. Oke gini. Ronaldo. Kalian tahu gue tuh jarang mau ngomongin Ronaldo. Karena ya pandangan gue tetap satu ya. Gue bisa ngerti maksudnya kenapa Ronaldo seperti itu. Dan tetap aja walaupun kita udah beli signing gini. Lu nggak bisa bilang oh Ronaldo kenapa nggak mau stay gitu. Lu udah ada Kasemiro, udah ada Antony. Ya lu nggak bisa ngomong begitu gitu. Nasi udah menjadi bubur. Ya kan dia udah ngomong mau keluar. Mau gimana lagi gitu. Benar nggak ya kan. Menurut gue sih seperti itu. Mungkin dia kalau gengsinya mau diturunin. Mungkin dia bisa bilang oke yaudah. Gue mau stay dengan datangnya Kasem. Bisa aja gitu. Tapi faktanya adalah sampai detik ini kelihatannya masih dicari solusi dari Jogi Mendez. Dan terakhir ini ke Napoli gitu kan. Gue serius gue paling males ngomongin rumor-rumor Ronaldo. Karena kebanyakan nggak masuk akal. Nggak dimasuk akal sama sekali. Kalau ke Sporting paling masuk akal gue bilang. Sorry ya. Karena oke lah. Kita ada angle ceritanya gitu. Kalau ke Sporting. Oh dia pengen balik ke klub. Pertamanya dia gitu loh. Klub judenya dia. Sporting. Sporting di sport. Ya kan. Dan juga mau main di Champions League. Oke. Itu gue masih bisa ngerti. Karena ada angle-nya. Ya kan. Tapi sebelumnya itu kan mana? Atletico Madrid. Lu bisa bayangin kan. Rumor ke Atletico Madrid. Ini rumornya kayak rumor. Rumor apa ya? Rumor klastery. Banget gitu loh. Ya kan. Kita tahu fast. Atletico nggak suka sama Ronaldo. Ya kan. Ronaldo mungkin biasa aja gitu. Bodoh amat ya kan. Ya kan. Yang banyak delete dia. Ronaldo ya kan. Tapi kan. Lu tahu sendiri gitu loh kan. Seberapa gedeg gitu loh. Fan Atletico sama si Ronaldo. Mana mungkin gitu loh. Mana mau sign Ronaldo. Ya itu waktu itu bener. Ya kan. Atletico Madrid. Apalagi Atletico Madrid. ya ibadinya apa namanya derby rivalnya si Real Madrid kan. Lebih masuk akal kalau misalnya ada rumor dia pengen balik ke Real Madrid. Itu loh comeback. Itu jauh lebih masuk akal. Ini apalagi Mbak Peh udah batal. Bener gak? Itu masih dimasuk. Tapi Atletico Madrid juga itu termasuk rumor telih. Sekarang lagi kena Poli. Ya kan. Terakhir kemarin sih. Oh. Ada Victor Oshimheim ya. Tadi ya Tuan Taikernya dulu. Kita bayar 100 juta. Ya kan. Euro. Untuk Victor Oshimheim. Tapi kita harus tambahin loan Ronaldo. Kan ini gila gitu. Kayak Victor Oshimheim siapa gitu loh. Bener gak? Ya kan. Siapa mau bayar 100 juta euro. Plus Ronaldo gitu loh. Siapa itu dia? Erling Haaland. Dia Erling Haaland. Kalau Erling Haaland mah kok masih yaudah gitu kan. Masih oh yaudah. Gitu kan. Karena emang dia. Ya dia kayak udah. Udah kayak levelnya udah kayak Mbak Peh gitu. Ayah berapa level di bawah Mbak Peh dikit lah gitu. Maksudnya itu ya the next big starnya gitu kan. Jadi. Itu gak dimasuk akal lama sekali gitu loh ya. Dan hari ini kabarnya sih cuma mau loan out doang gitu loh. Tapi gak perlu bayar. Ya gak perlu pake Oshimheim juga segala. Ronaldo ke Napoli itu juga gak masuk akal. Sama sekali gak masuk akal. Gini lah. Gue mikirnya gini. Bisa bayangin ya. Ronaldo anggapanya mau main di Champions League. Karena itu dia pengen keluar. Anggapanya seperti itu ya. Napoli grupnya sama siapa? Sama Liverpool. Udah pasti gak menang sama Liverpool. Sama Ajax. 50-50. Jadi gue gak melihat gitu loh. Apalagi Fabian Ruiz baru keluar bener-bener ada Napoli ya. Dia mau jadi ke PSG. Gue gak melihat gitu loh. Ini Napoli bisa 100% nolos grup. Fase grup Champions League. Buntun-buntunnya kalau dia ke Napoli ketemu lagi sama MU di UEL. Ya kan? Manjun lagi mulutnya nih. Manjun lagi sih Ronaldo. Bener kan? Ya kan? Jadi gue sih jujur yang ngeliat rumor Napoli sih gue kayaknya percaya gak percaya gitu loh. Kayaknya ngemukin banget gitu. Kenapa dia milik kesana? Jujur kalau dia milik Chelsea itu jauh lebih masuk akal terima ke Napoli. Ya terlepas dia mau hormatin MU atau apalah ya. Tetap aja lebih masuk akal. Karena kemungkinan lebih lolos itu lebih jauh gitu loh. Lebih besar kemungkinan lolos Champions League-nya gitu loh. Ketimak Napoli. Ya kan? Ketimak Napoli gitu loh. Ya ini sih gila loh kalau gue bilang sih rumor kayak begini. Gue jujur gue gak tau sekarang ini gimana ya. Ronaldo sebentar lagi juga udah mau selesai ya kan. Tanggal 30. Berarti udah lusa kali ya. Lusa. Besok atau lusa udah mau selesai transfer. Dia kena polisi gak masuk akal sama sekali ya. Kalau udah sampai itu dibiarkan oleh Muto. Wah ini sih flop banget ya. Ya ini apa. Blunder transfer Manchester United banget gitu loh. Dan gue gak ngerti sih. Kalau apa yang dilihat. Apa namanya. Napoli sama si itu gitu. Sama si Joge Mendes. Apa yang dilihat Napoli gitu. Cuma karena lolos Champions League. Artinya dia apa. Jangan-jangan dia cuma main 6 kali di Champions League. Terus. Udah ya keluar. Ketemu kita di Juw. Misalnya. Kan lucu begitu loh. Gue sih jujur sih gak melihat Napoli. Dan gue sih gak melihat Napoli bener-bener sebagus itu. Sorry aja lu kalau ngomongin AC Milan-Inter Milan. Gue masih lebih ngerti. Oh ya gitu kan. Ya gue bilang sih. Big 3-nya udah pasti Juve, AC Milan, Inter Milan. Gak bisa ngomong. Dan AC Milan jelas klub. Salah satu yang tertua. Bener gak. Jadi. Gue. Serius deh. Gue. Gue. Situasi Ronaldo kayak begini. Gue. Makin lama. Mikir. Apa sedesparat itu. Dia mau keluar dari Manchester United gitu loh. Ya kan. Sampai. Sampai dia harus ke Napoli. Atau ke Atletico Madrid gitu loh kan ya. Ya. Dia mau milih PSG. Chelsea. Gue lebih percaya gitu. Jujur aja sama rumornya. Karena dia masuk. Masuk akal gitu loh kan. Oh mau Chelsea. Oh Chelsea pernah juara champion baru-baru ini. Ya kan. Ya. Si tukul lah gitu. Apa. Pelatihnya gitu. Tengah jari-jari kamar lah bener gak. Ya kan dia mau ke PSG. Jelas. Ya salah satu yang gede. Walaupun ada. Ada Messi gak mungkin lah bener gak. Atau ke Munchen. Masih masuk akal. Dia pilih klub-klub top tuh masih masuk akal. Sporting masih masuk akal. Karena ada angle ceritanya. Tapi kalau kayak ke Atletico. Napoli. Males gue ngebahasnya. Kayaknya gak mungkin banget gitu loh. Ya apa Jorge Mendes sebego itu. Atau gak. Ronaldo sedesperat itu. Cuma mau main 6 kali Champions League game doang gitu loh. Sampai ninggalin Manchester United. Tengah itu kayaknya bodoh banget gitu. Kayaknya kayaknya gak bodoh banget. Memang bisa mengegolein berapa dari 6 game gitu. Lawannya Liverpool lagi. Lawannya Ajax lagi. Bisa ngegolein berapa Ronaldo gitu kan. Ya kan. Gue bukan yang meragukan Ronaldo ngegolein ya. Tapi kan ya lawannya kuat gitu loh ya. Belum tentu bisa ngegolein juga. Ya kan paling banyak jangan-jangan cuma 3 goal kali. Atau berapa gitu kan. Ya ini cuma ngomongan gue doang lah. Tapi sorry aja kalau gue bilang sih Ronaldo ya gue sih berharap dia stay. Kalian tahu gue berharap dia stay. Gue bisa ngerti dia mau keluar kenapa. Dan kalau saya mau keluar menurut gue jangan dikasih keluar. Kalau sampai kita ada backup gitu aja sih. Sorry aja ya. Gue sih menurut gue sih begitu. Ya. Sepengen-pengennya gue apa ini. Tapi kita perlu striker. Perlu backup striker. Nggak bisa ngandelin Martial sama si Garnaco doang. Nggak bisa sebagai striker tuh. Ya kita perlu Ronaldo 100%. Kalau Ronaldo keluar ya siapa backupnya. Lo tinggal besok lagi. Ya kan. Tinggal 1-2 hari lagi. Ronaldo keluar mau gigit jari loh TNH. Sampai ini loh. Sampai Januari loh. Ya kan. Belum berharap aja tuh Martial nggak cedera. Berharap aja Garnaco bisa gacor. Ya kan. Di Premier League. Ya jangan-jangan tadi ketemu Ben White lawan Arsenal. Dia ini lagi kencing-kencing lagi. Kita nggak tahu. Karena Garnaco masih sangat belum terbukti. Di Premier League. Ya. Paling itu aja yang gue bisa ngomong soal Ronaldo. Gimana? Menurut kalian setuju nggak? Yang menurut gue sih. Soal Ronaldo setuju nggak kalian? Apakah gue ngomongan gue ada yang salah? Coba deh. Gue pengen dengar dapet-dapet kalian tentang rumor-rumor Ronaldo selama ini. Yang menurut gue tuh bener-bener kayak rumor clastery banget gitu loh. Kayaknya nggak masuk akal banget dia untuk pindah ke Atletico. Ataupun Napoli lagi. Bener nggak? Ya kan. Dan semoga aja sih ya si Murto nggak sebodoh itulah untuk bayar 100 juta plus Ronaldo buat Victor Oshiham gitu loh. Semoga aja ya dia nggak sebodoh itu gitu loh. Mau gue bilang ya. Oke sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.